Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari menjadi bakal calon wakil presiden untuk bakal capres Anies Baswedan. Namun tawaran yang disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Saiku itu ditolaknya. Mahfud menceritakan tawaran ini disampaikan saat Ahmad Saiku bersama politisi PKS yakni Al-Muzamil Yusuf datang ke rumahnya. Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk penjajakan pencarian bakal calon wakil pres untuk Anies Baswedan yang dilakukan oleh PKS beberapa waktu lalu. Mahfud menilai jika nanti dia diajak masuk ke dalam koalisi itu justru merusak demokrasi. Sehingga ia meminta agar Ahmad Saiku menjaga koalisi yang bernama Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP tersebut. Dalam kesempatan itu Mahfud juga mengakui bahwa dirinya memberikan perintah kepada pakar hukum tata negara Denny Idrayana guna menjaga agar Anies Baswedan bisa maju sebagai capres pada 2024. Menurutnya perintah itu pun dia sampaikan dalam rangka menjaga demokrasi. Sebelumnya pakar hukum tata negara Denny Idrayana mengaku mendapatkan pesan dari Mahfud MD agar membantu Anies Baswedan berkontestasi dalam pil pres 2024. Kata Denny, Mahfud beralasan hal itu agar demokrasi di Indonesia menjadi lebih sehat. Mulanya Denny bercerita bahwa hal itu disampaikan saat terakhir pertemuan di rumah dinas Mahfud MD.